Seni ukir anumake bahan dasar kai sono keling anu dihasilken ku salah seorang nonoman asal Kabupaten Sumedang payu diparesen ku masyarakat disakulia Indonesia samalah tepika makalangankan nagara dengen anumi gandrung seni ukir etap pengrajin tembraken dirina produksi etak kerajinan mucung hultina kalanganan tur tadi ajar secara otodidak Yudha Herlian Syah nonoman anu lahir tanggal 22 Mei 1880 asli Sumedang mimiti ngeraya seni ukir kai tisaprak tahun 2008 idena mucung hul nalikadirina nitenan selesai di acara di Anco turtaka irut kanastan anu ngajualan mangpirang ukiran tina bahan kai nguni yang tina karep diajar sarta musir karena seni ukir antuk na dinatah tahun 2012 yudha mampu ngehasilken karya ukir anu mangrupa aksesoris anu wanguna ring old school atawa cincin antuk na yudha ngeraya produksi mempikirang karya tim miti patung gede tur letik kacamata pipa rokok jam tangan jeng cincin awal-awal dulu main-main ke pasar seni Ancol lihat-lihat orang-orang lagi pada ngukir saya tertarik juga menggunakan kayu sonokling selain sonokling bisa pakai apa aja ya kayu-kayu limbah kayak yang dari sungai-sungai oh itu bisa juga dijadikan bahannya misalnya kayu dari sungai udah padat udah lama, udah tua membuat ini misalnya patung kecil sama patung full badan kita harus mengsinkronkan kepala, tangan, badan itu untuk proses pembuatannya itu bisa berapa lama diri nami harap bakal boga tokoletik kering adagangkan barang hasil karyana diri nage umajak sakum na seniman utamana dina widang seni ukir sarta pahat sangkan medal karya ulah tepika penggas harapan Diki Guntara, Bandung TV mere Vietnamese